Intro Sahabat Kompas.com, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tegas menyatakan tiga anggota TNI yang terlibat dalam tabrakan Handi dan Salsa Biladina Grek Kabupaten Bandung akan dituntut hukuman seumur hidup. Ketiga tersangka akan dijerat sejumlah pasal dalam KUHP terkait pembunuhan berencana. Hal ini Andika sampaikan di sela peninjauan vaksinasi COVID-19 untuk anak di Bantul, Yogyakarta pada Jumat 31 Desember 2021. Sementara Andika telah meminta penyidik Puspom AD dan auditor atau penuntut dalam sistem peradilan militer untuk mempercepat proses pemberkasan kasus ini. Pasalnya, Andika ingin kasus ini segera disidangkan. Sebelumnya, Handi dan Salsa Biladina ditemukan tewas usai mengalami kecelakaan pada 8 Desember 2021. Mereka ditemukan tak bernyawa di Sungai Serayu, Jawa Tengah setelah sempat menghilang selama tiga hari. Berdasarkan penelusuran polisi atas kasus ini, ditemukan keterlibatan anggota TNI dalam peristiwa ini. Belakangan terungkap seorang kolonel berinisial P dan dua kopral ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian sejoli tersebut. Terima kasih telah menonton!